Halo ko friends, pada soal ini kita akan mengubah dua pecahan berikut menjadi bentuk desimal. Ingat ya ko friends, untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal, maka kita lakukan pembagian bersusun, di mana untuk m per n, maka m-nya berada di dalam tanda bagi, dan n-nya kita tuliskan di luar tanda bagi. Maka untuk bagian A, 5 per 8, kita tuliskan seperti ini ya ko friends, karena 5 tidak bisa dibagi 8, maka kita tambahkan angka 0 di belakang 5, dengan memberi 0 koma pada bagian hasil. Nah selanjutnya kita cari bilangan yang dikalikan 8, hasilnya mendekati 50, yaitu 6 ko friends, 6 dikali 8, 48. Kita kurangkan, 50 dikurang 48 hasilnya adalah 2. 2 tidak bisa dibagi 8, kita tambahkan lagi angka 0 di belakang 2, lalu 20 dibagi 8. Yang paling mendekati adalah 2, 2 dikali 8 hasilnya 16, kita kurangkan, 20 dikurang 16 hasilnya adalah 4. 4 tidak bisa dibagi 8, kita tambahkan lagi angka 0, 40 dibagi 8 hasilnya adalah 5. 5 dikali 8, 40, kita kurangkan, hasilnya sama dengan 0. Sehingga diperoleh bentuk desimal dari 5 per 8 adalah 0,625. Selanjutnya untuk bagian B, 9 per 10, kita tuliskan seperti ini, maka diperoleh hasilnya dengan cara yang sama adalah 0,9. Wah hebat, kita sudah selesai mengerjakan soal ini. Tetap semangat belajar ya ko friend, sampai jumpa di soal selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.